Dua doa yang akan dipandu oleh, yang akan dipimpin oleh Profesor Golda Tulung, SSMA, PhD. Yang ketiga, laporan panitia yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia, Ibu Dr. Yul Ceratu, SSMMKTG. Yang keempat, sambutan dekan. Dan yang akan membawakan sambutan ini, mewakili Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangit Manado, Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Ibu Maya Pingkanwarau, SSMHUM, MAD, PhD. Kemudian, acara selanjutnya, yaitu inti acara kita di saat ini, seminar. Pemateri yang pertama, Bapak Dr. Muhammad Amin, MSNMA, dari Kementerian Perwisata Ekonomi Kreatif. Dan pemateri yang kedua, Bapak Dr. Anton Suparno, SHMH, dari PT Trian Global Media Kreatif. Acara yang keenam, penyerahan sertifikat, yang akan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Panitia, Ibu Stephanie Sigarlaki, SSMHUM. Kemudian, ada sesi foto bersama, dan acara yang terakhir, ucapan terima kasih oleh Sekretaris Panitia, Bapak Donald Lotulung, SSMHUM. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Samratulangi Manado, Ibu Maya Pingkanwarow, SSMHUM, MAD, PhD, Ketua Jurusan Sastra Inggris, sekaligus Ketua Panitia Seminar Nasional kita saat ini, Ibu Dr. Julce Aneke Junikeratu, SSMHUM, KTG, para pembicara kita saat ini, Bapak Dr. Muhammad Amin, MSN, MA, dan Bapak Dr. Anton Suparno, SHM, MA, dan kepada seluruh peserta dalam Seminar Nasional di saat ini. Saya mewakili penitia Seminar Nasional di saat ini, mengucapkan selamat datang kepada kita semua, dan selamat kita mengikuti Seminar Nasional dalam jaringan saat ini. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu doa, yang diantun oleh Prof. Golda Tulung, SSMH, PhD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Selamat siang bagi kita semua. Sebelum kita memulaikan Seminar Nasional kita pada hari ini, mari kita berdoa dan izinkan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, ala Bapak kami yang bertata dalam kelajuan surga, Bapak Kekal yang penuh kuasa, maaf pengasih, dan maaf penyayang. Pada siang hari ini, ya Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur, limpa terima kasih, karena berkat anugerahmu sajalah, maka kami pada saat ini dapat terkumpul dalam ruang virtual untuk melakukan kegiatan Seminar Nasional dalam jaringan tradisi lisan dan ekonomi kreatif. Terima kasih, ya Tuhan, karena Engkaulah yang telah memimpin sehingga acara kami pada siang hari ini boleh dimulaikan. Biarlah, ya Tuhan, Engkau juga yang akan menuntun narasumber, yang akan membawakan materi sehingga kami para peserta diberikan lagi ilmu, pengetahuan, dan pengalaman sehubungan dengan apa yang akan dipresentasikan sebentar. Kamu berkati kedua narasumber kami, ya Tuhan, dengan hikmat surgawi. Kamu berdoa juga untuk pimpinan Fakultas Ilmu Budaya, dekan, dan para wakil dekan, biarlah kekuatan dari surga juga menjadi bagian mereka, hikmatmu menjadi bagian mereka dalam memimpin fakultas kami. Terima kasih, ya Tuhan, dan biarlah Engkau yang bersama dengan kami dalam kegiatan seminar ini dari awal sampai pada akhirnya. Kami yang meserahkan semua ini ke dalam tanganmu, biarlah kendakmu yang jadi karena kendakmu yang terbaik. Kami bawa doa ini, ya Bapak, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih disampaikan kepada Prof. Golda Tulung SSMA PhD dan saat ini kita masuk pada acara selanjutnya, laporan panitia yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Panitia, Ibu Dr. Yul Ceratu, SSMMKTG. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini ajang reuni juga. Saya bukakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiwatu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Yang saya hormati, ini kan Fakultas Ilmu Budaya, Dr. Anders Ferry Raymond Mawikere, yang pada saat ini diwakili oleh wakil ikan satu, yaitu Mayawaro, PhD. Kemudian terutama, yang saya hormati dan rekan sejawat kita, yaitu yang menjadi narasumber pada saat ini, yaitu Bapak Dr. Muhammad Amin dan Bapak Dr. Anton Suparno, yang telah bersedia untuk menjadi narasumber pada hari ini, yang bersedia membagi ilmu dan keterampilan mereka dalam tradisi lisan dan ekonomi kreatif. Diharapkan kita semua akan mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan, terutama pada program Kampus Merdeka ini, di mana kita seharusnya mendapatkan pengetahuan yang seluas-luasnya, bahkan dari luar area program studi kita. Baiklah, pada saat ini memang baru sedikit yang hadir. Oh iya, ini juga ajang reuni Pak Amin dan Pak Anton, karena ada beberapa rekan-rekan kita dari asosiasi tradisi lisan dari seluruh Indonesia yang bergabung, tapi mungkin belum semua yang masuk. Dan selain itu, terutama mahasiswa ya, mahasiswa S1 dan ada juga mahasiswa S2 dan S3 yang bergabung di sini, kemudian dari kalangan masyarakat. Baiklah, saya tidak akan berlama-lama lagi, saya serahkan kembali. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir pada webinar saat ini, dan saya kembalikan kepada moderator, kepada MC, maaf. Baik, demikian laporan Ketua Penitian, dan saat ini kita masuk pada acara yang selanjutnya, sambutan dekan, yang akan disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama, Ibu Maya Pingkan Waro. kepada Ibu Wakil Dekan, dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan dan selamat siang. Kesempatan ini, kita semua patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena seminar yang berskala nasional dalam jaringan, yang mengangkat tema tradisi, lisan, dan ekonomi kreatif dapat terlaksana. Dekan Fakultas Ilmu Budaya menitip ucapan maaf, karena harus mewakilkan kepada saya, saat ini beliau harus menghadiri rapat yang sangat penting dengan pimpinan universitas. Ya, pada kesempatan ini juga, pertama-tama, saya hendak mengapresiasi pembicara yang pertama, Dr. Mohaman Amin. Mohaman Amin, MSNMA, dan pembicara kedua, Dr. Anton Suparno, SHMH. yang sudah bersedia untuk membagi pengetahuan kepada kita semua terkait dengan tema yang telah disampaikan. Seminar ini dilakukan secara daring, tentunya bertujuan untuk membuka wawasan dari sivitas di lingkup Fakultas Ilmu Budaya, bahkan bagi masyarakat umum, jika ada yang turut hadir. Oleh karenanya, saya mengapresiasi kepada Panitia, Ketua Panitia Dr. Yulja Ratu SSMMKTG, yang telah bekerja keras mewujudkan kegiatan seminar dalam jaringan ini. Akhir kata, semoga seminar ini dapat berjalan dengan baik dan pada akhirnya manfaat yang kita dapat sangat maksimal dan mewakili Dekan Fakultas Ilmu Budaya, saya selaku Wakil Dekan Bidang Akademik membuka acara ini secara resmi. Selamat mengikuti dan terima kasih. Terima kasih kembali buat Ibu Wakil Dekan. Dan saat ini kita masuk pada seminar yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Amin dan kepada moderator waktu dan tepat di silakan. Sebelumnya, apa suara saya terdiri dengan jelas? Baik, terima kasih Puara. Hadirin yang berbahagia pada saat ini, selamat datang dalam seminar nasional dalam jaringan tradisi lisan dan ekonomi kreatif. Seminar dalam jaringan ini akan dibawakan oleh dua pemateri, yakni yang pertama Bapak Dr. Muhammad Amin dan yang kedua Bapak Dr. Antonius Separno. Sebelum kita lanjut pada pada seminar dari yang pada saat ini, saya akan membacakan daftar riwayat hidup singkat atau kurikulum VT dari kedua pemateri. Yang pertama, pemateri yakni Dr. Muhammad Amin Sajianya Seni, Magister Seni, Master of Arts atau yang dikenal dengan nama lain, Amin Abdullah. Beliau lahir di Palu tanggal 30 Juni tahun 1968 dan saat ini menjabat sebagai Direktur Musik, Film, dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Untuk pendidikan formal sendiri, beliau telah menyesuaikan studi dalam dalam jenjang sarjana yakni jurusan seni pertunjukan dalam program studi seni musik di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Lalu untuk pendidikan pasir sarjana untuk magister, beliau menyelesaikan pendidikan di magister penciptaan dan penggajian seni di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dan Asian Studies di University of Hawaii dan pendidikan pendidikan S3 menyelesaikan pendidikan kajian budaya di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Untuk riwayi pendidikan dan pelatihan yang ada yang telah diikuti oleh beliau, beliau telah menikuti Asian Youth Music Workshop di Brunei, Darussalam pada tahun 1992. Kemudian The Leadership of Social Justice Institute di OHAKM Meksiko pada tahun 2004. Yang ketiga The Leadership Festival Management Smithsonian Institute Folk Life Festival and Cultural Heritage di Washington, D.C. USA pada tahun 2005. Dan yang keempat Sandwich Life Program KITLV di Leiden University di Belanda pada tahun 2010. Selain itu beliau telah dipercayakan untuk penugasan lain seperti Tim Kesenian Folk Life Performance Toana The Indigenous Forest Dwelling People sebuah kolaborasi antara Amin Abdullah dan Toana dan Folk Life Performance Toana The Indigenous Forest Dwelling People yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Morawal di tahun 2007 dan juga sebagai presenter musik Kakula dan musik director ensemble mahasiswa kajian tradisi lisan. Dan yang paling terakhir, yang paling baru-baru saja dipercayakan yang ini bertugas dalam benchmarking Situ M Festival di Montreal, Kanada yang diselenggarkan oleh Deputi Satu Riset Edukasi dan Pengembangan Badan Ekonomi Kreatif pada tahun 2018. Beliau juga telah menulis berbagai karya tulis dalam buku makalah penelitian dan bahan seminar yang ada. Yang paling terbaru beliau telah mempublikasikan yakni Musik Itu Politik Studi Pengaruh Kebijakan Kebudayaan Pada Perubahan Musik yang diterpikan oleh Kebijasan Obor pada tahun ini, tahun 2021. Sebelumnya juga telah menerbitkan menerbitkan makalah di Annual Conference on Social Justice Indonesia tentang inklusifitas dan ekosistem ekonomi kreatif pada tahun 2019. Baiklah demikian pada teriwa hitif dari pembicara pertama yakni Dr. Muhammad Amin Sarjana Sidi, Magister Sidi, Master of Arts. Dan selanjutnya untuk pembicara kedua pembicara kedua yakni Dr. Antonio Suparno Sarjana Hukum Magister Hukum lahir di Pati pada 13 Agustus tahun 1962 dan sekarang berkediaman di Jakarta di Kalibata. Untuk pendidikan sendiri beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Hukum di Universitas Muria Kudus di Kudus lulus pada tahun 1990 untuk pendidikan pasca sarjana beliau telah menyelesaikan pendidikan magister di Fakultas Hukum Universitas Tibuonegoro di Semarang pada tahun 2009 dan pendidikan pendidikan doktoral di mendapatkan gelar Doctor of Philosophy of Anthropology di Faculty of Cultural Science di Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang lulus pada tahun 2018 dan untuk pekerjaan sendiri saat ini saat ini mengajar sebagai menjadi tenaga pendidik di Fakultas Sarjana untuk pendidikan magister manajemen di Universitas Widya Tama di Bandung di Jawa Barat lalu juga merupakan tenaga pendidik di Antropologi Media di Faculty of Cultural Science di Universitas Tibuonegoro Semarang dan juga selain itu beliau juga merupakan reporter reporter TV One untuk bagian Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2003 sampai 2010 dan untuk kegiatan ilmiah yang telah dilakukan oleh beliau beliau telah beliau telah mempublikasikan mempublikasikan beberapa karya ilmiah seperti artikel ilmiah yang bertajuk Kelisanan Wayang Potehi Pementasan di Klenteng Taikaksi Pecinan Semarang kemudian juga mempublikasikan artikel ilmiah yang berjudul Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Jawa Barat dan juga pada tahun 2000 juga mempublikasikan artikel ilmiah yang berjudul studi apresiasi masyarakat terhadap film sebagai media hiburan pendidikan dan informasi dan juga dalam kegiatan lain beliau juga terlibat sebagai wakil ketua di Yayasan Rumah Cinta Wayang di Jakarta dan juga merupakan pembicara dalam berbagai konferensi ilmiah seperti daripada National Seminar Oral Tradisional di Kusiris Gajah Mada di National Seminar of Kansifacai di Pasar Semawi Semarang City dan juga merupakan pengarang dan penulis dari Wayang Potehi Its Assistance Function and Preservation dan juga penulis dari buku Wayang Potehi Characteristics of Orality Performance and Puppeteers Baiklah demikian pembacaan singkat dari kuripun Potehi dari pembicara kedua dan tanpa berlama-lama kita langsung pada pembicara pertama yang ini Bapak Doktor Muhammad Amin Kerjana Seni Magister Seni Master of Arts kepada Bapak Doktor Muhammad Amin dan persilakan Baik sambil dipersiapkan mungkin Mas Kevin Bro Kevin Robot sambil dipersiapkan mungkin saya tolong dong dipersiapkan ininya ditampilkan bahan materinya saya ingin menyampa Ibu Yulce Ratu ini teman saya perjuangan terus kemudian Ibu Maya Waro yang saya hormati Ibu Golda Tulung terus kemudian Stef Stefani Stefani Faryaki ya sorry Sigarlaki ya terus kemudian Pak Anton Suparno sebagai narasumber juga Bro Virgi Dio Otai terus kemudian Kevin Robot biasanya memang kalau di dunia ekonomi kreatif itu memanggilnya Bro Bro dan Sis gitu jadi biar kelihatan lebih lebih akrab siapa lebih akrab kalau Bro ya lebih akrab dan lebih lebih mudah lah gitu karena memang ekonomi kreatif ini salah satu cirinya adalah memang orang-orang muda gitu ya baik ini menarik ya Bu Bu Yulce Tradisi Lisang dan Ekonomi Kreatif ini hot ya lagi hot ya gak tau kenapa kemarin dulu hari Rabu saya pulang dari dari Yogyakarta ke Jakarta jadi dalam perjalanan dari hotel ke bandara saya itu menjadi pembicara Tradisi Lisang dan Ekonomi Kreatif juga itu di jam untuk di kantor bahasa Jambi pada saat yang bersamaan deputinya saya deputi produk kreatif dan Ekonomi Digital itu berbicara hal yang sama Tradisi Lisang dan Ekonomi Kreatif nah hari ini kita juga membicarakan yang sama sepertinya ini menjadi topik yang hot nah Bapak Ibu saya sengaja sengaja ada dua hal mengapa tampilan layar saya ini langsung pada buku saya sendiri jadi buku saya itu musik itu politik yang barusan saya apa saya terbitkan pada hari musik nasional kemarin 9 Maret 2021 ada dua sebab ini adalah contoh konkret bagaimana kemudian tradisi Lisang itu tradisi karena isinya ini istrinya ini adalah Kakula dulu di jaman saya apa namanya dulu di jaman dulu katanya di Minahasa juga ada namanya Kolintang Wasai atau apa gitu Kolintang Wasai gitu yang terbuat dari besi kalau gak salah dulu itu ada beberapa literatur mengenai itu yang mengiringi tarian Matarek kalau gak salah ya jadi ini merupakan salah satu salah satu cara bagaimana kemudian kajian tradisi Lisang itu kemudian dipublikasikan dan kalau dia dipublikasikan produk jadi ini disertasi saya tetapi kemudian diubah sedikit menjadi seperti lebih pop agar kemudian publik bisa mau membaca kebayang gak kalau saya tulis apa judulnya adalah studi pengaruh kebijakan kebudayaan pada perubahan musik milenial gak mau beli itu cuman mereka wah itu perpustakaan punya tuh jadi ini salah satu contoh ingin saya kemukakan jadi ini adalah inti disertasi saya itu itu memang melihat bagaimana pengaruh politik terhadap Kakula atau Kolintang yang merupakan memang bagian dari tradisi Lisang dan ketika kemudian dia menjadi buku dan kemudian dia diedarkan dia masuk dalam area ekonomi kreatif itu alasan saya yang pertama alasan kedua saya memang sengaja promosi ya Bapak Ibu supaya siapa tahu kalau jalan-jalan ke Gramedia atau ke marketplace mungkin mungkin tertarik untuk membeli sorry sorry it's a joke next next slide boleh slide selanjutnya nah ini saya ingin melihat pertahutan dua definisi jadi kita membicarakan dua hal oleh kabar karena itu kita perlu untuk mencari benang merahnya itu dimana ini salah satu pengertian tradisi lisan yang saya kutip dari guru saya Ibu Pudentia yang mengatakan bahwa segala hal yang ditransmisikan melalui tuturan meliputi yang beraksara dan tak beraksara sistem pengetahuan lokal sistem geneologi sejarah hukum lingkungan alam semesta adat istiadat tekstil obat-obatan religi dan kepercayaan nilai-nilai moral moral bahasa seni dan lain sebagainya sementara ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya ilmu pengetahuan dan atau teknologi nah ada dua hal yang apa yang apa ada kata kunci dari tradisi lisan dan ekonomi kreatif yang menurut saya bisa di ada benang merahnya adalah ditransmisikan dengan warisan budaya jadi dua dua kata kunci ini yang menjadi benang merah diantara kedua definisi ini next slide nah kita lihat undang-undang pemajuan kebudayaan memang kalau walaupun saya akademisi juga saya juga dosen Bapak Ibu saya dosen tidak tetap di Institut Kesenian Jakarta etnomusikologi tetapi memang kalau sudah kerja di pemerintahan itu ngomongnya undang-undang jadi ini sudah benar nih ada dua pembicara satu dari pemerintah satu dari dari akademisi Pak Anton Pak Anton Undang-undang pemajuan kebudayaan kita lihat kebudayaan itu dilihat sebagai investasi untuk membangun masa depan ini menurut saya it is a strong statement ini sebenarnya adalah sebuah pernyataan yang cukup kuat menurut saya kebudayaan itu investasi baik sebagai material culture maupun sebagai sebagai sebuah sistem ideologi atau sebagai sebuah ideologi nah kita lihat juga undang-undang pemajuan kebudayaan kontribusi budaya melalui pemanfaatan jadi kalau dalam ranah ekonomi kreatif atau dalam para wisata kami melihat kontribusi budaya itu melalui sebagai sesuatu yang dimanfaatkan tentu saja this is not a single truth tentu saja tidak seperti itu karena sebab kontribusi budaya juga ada persoalan identitas ada ada juga persoalan pride of the nation banyak banyak saya kira pemanfaatan itu bukan satu-satunya ada perlindungan dan sebagainya nah tetapi kalau dalam konteks ekonomi kreatif kita akan melihat pendaya guna penggendaya gunaan objek pemajuan kebudayaan itu untuk penguatan ekonomi jadi muaranya adalah ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu sebenarnya yang selalu kalau Kementerian Parawisata Ekonomi Kreatif bicara pasti itu bicaranya adalah bagaimana menyerap lapangan kerja bagaimana para wisata menyerap lapangan kerja film menyerap lapangan kerja dan tradisi dalam hal ini adalah sebagai objek pemajuan kebudayaan next nah kita lihat undang-undang ekonomi kreatif Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang perlu dimanfaatkan nyambung dengan apa yang diundang-undang kemajuan kebudayaan tadi manfaat menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan teknologi kreativitas inovasi masyarakat Indonesia dan perubahan lingkungan perekonomian global mensejahterakan rakyat Indonesia dan meningkatkan pendapatan negara next nah ini ada 17 subsektor ekonomi kreatif kemen para kraft dulu di jaman beekraf masih 16 sekarang menjadi 17 karena ada yang dipisat jadi ada aplikasi pengembangan permainan arsitektur desain interior desain produk fashion film animasi dan video fotografi kria musik desain komunikasi visual penerbitan periklanan televisi dan radio seni rupa seni pertunjukan dan kuliner nah kalau kita lihat sebagian besar para rasanya memang masuk dalam kategori seni misalnya kalau di institut seni Indonesia saya lulusan institut seni Indonesia musik masuk situ ada kria desain interior desain produk fotografi ada seni rupa ada seni pertunjukan itu memang kategori seni tetapi kita lihat bahwa 17 subsektor ini adalah sesuatu yang tidak berdiri sendiri ini yang penting untuk dipahami jadi kalau kita bicara bicara apa namanya bicara film maka film itu tidak bisa berdiri sendiri apalagi film film itu tidak bisa berdiri sendiri karena disitu ada musik disitu bisa saja ada kria disitu ada persoalan periklanan disitu ada seni rupa disitu ada seni pertunjukan jadi memang tidak bisa berdiri sendiri kalau kalau seandainya kuliner pun dia pasti akan membutuhkan desain interior karena sebuah restoran akan membutuhkan desain interior dia membutuhkan masakan gitu misalnya kalau di 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 menado spesialis bubur menado gitu tapi dia kemudian membutuhkan desain interior untuk yang kemudian menguatkan produk utama dari restoran itu next next boleh lanjut nah mengapa ekonomi kreatif penting sebenarnya yang paling pertama adalah persoalan bonus demografi penduduk Indonesia saat ini kita sedang menikmati bonus demografi dimana kemudian jumlah penduduk usia produktif yakni sekitar 68% dari total populasi ini yang sebenarnya yang menjadi apa dasar kenapa kemudian pemerintah sangat 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 memperhatikan ekonomi kreatif karena diharapkan ini menjadi salah satu solusi ketika kemudian kita mengalami bonus demografi bonus demografi sampai 2036 banyak angka tahun ya tetapi sekitar memang sekitar antara 2030 sampai 2036 nah oleh sebab itu ekonomi kreatif ini nantilah yang kemudian generasi-generasinya Kevin Kevin Robot kemudian generasinya Virgidio itu kemudian mereka bukan generasi yang mencari kerja tetapi generasi yang kemudian menciptakan tenaga kerja inilah sebabnya mengapa ekonomi kreatif menjadi penting tentu saja yang kedua adalah masalah ketimpangan kesejahteraan ekonomi kreatif merupakan sebuah konsep ekonomi yang inklusif dulu kita lihat ekonomi itu dikuasai oleh siapa pemilik lahan makanya kalau macam orang di Palu juga ada bilang tidak ada bilang Tuhan Tanah atau kalau mungkin di Minahasa juga ada istilah Tuhan Tanah jadi dorang-dorang yang menguasai ekonomi kalau bukan Tuhan Tanah Tuhan modal pemilik modal yang kemudian menguasai ekonomi tetapi ekonomi kreatif datang dengan sebuah konsep siapa yang pemilik kreatifitas itu yang kemudian menjadi Tuhan bisa menjadi Tuhan kreatif contoh Gojek Gojek adalah sebuah fenomena yang fenomenal sekali bagaimana kemudian kreatifitas itu memang betul-betul berhasil dimonetisasi secara baik padahal idenya sangat sederhana ketinggalan berkas jadi ketika mau meeting ada berkas ketinggalan yang kalau kita mau menaik mobil pulang di Jakarta dari Jakarta sudah di kantor balik ke rumah untuk mau ngambil berkas naik mobil itu sudah bunuh diri namanya jadi kenapa kemudian ekonomi kreatif penting karena dia bukan berdasarkan modal dia bukan berdasarkan pemilikan tanah tetapi berdasarkan kreatifitas silahkan search di Google bagaimana success story orang yang berangkat dari dari hal-hal yang hanya dengan modal 300 ribu 500 ribu dan kemudian dia bekerjasama dengan yang lain jadi kemudian yang keempat adalah berasal dari sumber daya yang dapat diperbarui dan yang paling penting adalah yang nomor 5 ini adalah itu tadi yang saya katakan buat Kevin bro Kevin dengan bro Virgidio pentingnya ekonomi kreatif bagi kreatifitas anak muda mereka lah yang nantinya yang akan memang benar-benar menjadi pelaku ekonomi kreatif ini next nah kalau kita lihat ada rantai nilai ekonomi kreatif itu memang terdiri dari kreasi produksi contoh seperti buku saya tadi buku saya tadi ketika saya menulis disertasi atau menulis buku itu saya ada dalam wilayah kreasi bagaimana saya saya di saya di apa di kampus kampus menjadi ruang kreatif perpustakaan di kampus UI menjadi ruang kreatif dimana saya menulis saya menulis buku dan kemudian ketika dia menjadi disertasi dia menjadi produk ketika dia menjadi produk dan kemudian saya kemudian berpikir bagaimana dia bisa distribusikan bagaimana dia bisa diserap oleh pasar maka saya harus memikirkan bagaimana distribusi oleh karena itu saya harus paham kita semua harus paham struktur pasar seperti apa bagaimana kita mengakses pasar struktur pasar di Minahasa seperti apa struktur pasar di Sulawesi Utara seperti apa struktur pasar untuk kria di seluruh Sulawesi bagaimana itu yang perlu di apa namanya fase dimana kemudian itu perlu di apa namanya diketahui di tahap distribusi dan yang paling penting dalam ekonomi kreatif adalah dikonsumsi itu yang membedakan dia dengan non-industri jadi memang kalau teman-teman misalnya saya dulu orang dinas kebudayaan juga apakah semua produk itu harus menjadi distribusi dan konsumsi ya tidak tergantung pilihan kalau seandainya memang tidak mau berpikir bahwa produk ini dikonsumsi oleh pasar tidak mau untuk market learning berarti memang bukan masuk ekonomi kreatif itu bukan persoalan salah benar itu adalah persoalan pilihan itu menurut saya nah kita masuk pada dan ujungnya adalah konservasi mungkin konservasi misalnya yang paling mudah mungkin adalah warkop DKI jadi warkop DKI itu kan sebuah produk yang sudah lama tetapi dia kemudian bisa menginspirasi untuk didaur ulang itu maksudnya salah satu contohnya itu maksudnya jadi sesuatu yang konservasi itu adalah menjadi sumber ide kreatif pada siklus berikutnya mungkin buku saya itu adalah musik itu politik itu akan memberi ide lagi ide kreatif buat Kevin sorry buat Kevin buat teman-teman di Virgidio untuk bagaimana berpikir oh kalau begitu saya juga mau bikin buku ini apa namanya Cakalang adalah politik misalnya it's a joke atau apapun misalnya teman di Sulawesi Utara bilang bahwa Binte Binte adalah apa namanya Binte adalah politik dagang Gorontalo I don't know maybe nah hal-hal yang seperti itu yang saya sebut dengan repositoris atau konservasi next jadi apa yang kita perlukan ke depan terutama buat apa ya Kevin buat Virgidio diperlukan kreativitas jadi kemampuan kemampuan wira usaha dan transformasi digital untuk memanfaatkan tradisi lisan menjadi produk kreatif unggulan yang mesejahterakan nah kalau bicara wira usaha dan transformasi digital ini juga sekaligus merupakan kriteria untuk kami kalau seandainya Bapak Ibu ingin membuat proposal kepada Direktorat Musik Film dan Animasi mudah-mudahan ada slide ini ya slide satu pintu tapi kalau tidak ada nanti mungkin saya bisa jelaskan kalau ada pertanyaan bagaimana caranya memasukkan proposal ke Direktorat Musik Film dan Animasi di Kemen Paragraf nah jadi ini rupanya ya ini apa namanya teori yang masih sisa-sisa dulu ya jadi tradisi lisan yang memasuki arena ekonomi kreatif sangat sering mengalami secondary orality yang disebut dengan all jadi tahap distribusi melalui radio televisi sosial media televisi radio itu dianggap konvensional saat ini sosial media itu yang kemudian dianggap digital yang lebih update jadi membuat orang tidak harus bertata buka langsung dalam saat yang sama tetapi dapat dikonsumsi pada saat berlainan jadi secondary orality itu yang terjadi dalam dunia ekonomi kreatif nah transformasi dari kepemilikan kolektif menjadi hak-keken intelektual bisa berupa hak cipta hak patent merek dagang rahasia dagang dan indikasi geografis inilah sebabnya mengapa kemudian dalam ekonomi kreatif aspek hukum pun menjadi penting next nah ini yang saya ingin contohkan ini yang ingin saya contohkan bagaimana kemudian kuliner itu kan bagian dari tradisi lisannya soto itu bagian dari tradisi lisan saya kira bubur menado pun juga bagian dari tradisi lisan karena memang bagaimana caranya membuat bubur menado tentu mungkin dari oma bakas tau ke mama dan mama bakas tau ketoram jadi memang ini juga apa namanya soto itu bagian dari tradisi lisan dan bagaimana soto itu kemudian penamaan yang berbeda di setiap wilayah Indonesia ini memang salah satu ciri tradisi lisan dimana varian-varian nama itu berbeda-beda di setiap daerah jadi dia transformasi dari jatuh dibawa oleh armada maritim cengho ke nusantara pada sekitar abad 14 masehi dan dia 100 varian soto jadi soto ini menjadi 100 varian soto dan tercatat pada pemecahan rekor muri tahun 2014 dan tersebar di 24 daerah Indonesia saya kira juga bubur menado pasti mempunyai catatan-catatan prestasi seperti ini apalagi juga termasuk saya saya itu makan bubur menado itu hampir sebulan sekali jadi istri saya juga sudah sudah tahu walaupun dia bukan orang menado dia tahu bikin bubur menado jadi nah yang penting kita ketahui bahwa kuliner kontribusi subsektur kuliner terhadap PDB itu mencapai 41,40% dan survei juga membuktikan bahwa di Sulawesi Utara kuliner juga menemati nomor 1 next yang kedua adalah bagaimana kemudian ini contoh bagaimana kemudian ekonomi kreatif itu berpengaruh pada ekonomi sorry tradisi lisan itu berpengaruh pada ekonomi jadi ini batik pekalongan tetapi coba lihat data dari Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pengalongan mencatat realisasi nilai ekspor selama 2019 mencapai 22,926 juta US Dollar atau sekitar 313 miliar dari batik pekalongan next kita lihat lagi yang lain contoh nah ini nyanyian apuse di industri musik jadi mungkin mungkin pernah mungkin anus justoh ya kalau apa ini Ngoni masih dapat dengar ini Kevin karena masih dengar netral kalau tahu netral itu ada nyanyian rakyat apuse jadi apuse kokonda o ya rabes sorindoreri itu lagu rakyat nyanyian rakyat orang Papua tetapi dipinjam dipinjam oleh grup netral dan dijadikan kalau dalam istilah musik namanya corus bagian corus Garuda di dadaku Garuda kebangganku nah itu dijadikan melodinya dipinjam dan kemudian itu diganti diganti sairnya dan kemudian kalau masih ingat di tahun-tahun berapa ya tahun-tahun 2010 kalau nggak salah kalau kita nonton bola Indonesia Main lagu ini diputar dan apa yang monetisasinya sekitar 2,84 juta viewers di Youtube untuk lagu ini jadi bagaimana kemudian tradisi lisan itu kemudian masuk dalam arena dalam masuk dalam arena ekonomi kreatif next mungkin ini contoh yang terakhir Ghost Parade jadi kalau ada game jadi ada menarik ini ya ada game yang diciptakan ini diciptakan oleh apa namanya Studio Lentera Nusantara yang berbasis di Bandung dan diterbitkan oleh Axis Games itu ininya gamenya itu adalah mitos hantu dalam game jadi disitu ada hantu ah macam-macam lah hantu kalau ada pocong ada hantu bebe barangkali ada kalau macam di Minasa mungkin nama-namanya ada yang beda gitu pokoknya macam-macam dan itu menjadi ini menjadi bahan kita tahu bahwa hantu-hantu itu kan karena sesuatu yang yang diceritakan ngoni jamping disitu itu ada hantu bebe disitu mau dimakan atau bagaimana itu kemudian menjadi justru malah menjadi sesuatu yang kreatif dan menjadikan itu menjadi Ghost Parade jadi apa menjadi game terakhir mungkin next slide terakhir nah ini mudah-mudahan bisa terputar ya jadi kalau Anda saat ini pergi ke apa namanya gedung Sabta Pesauna Kemen Paragraf kami itu mempunyai yang namanya musik corner musik corner itu adalah sudut musik jadi ada disitu semua teman-teman yang pemain world music pemain-pemain world music di seluruh yang ada di Jakarta termasuk Mbak Pontar itu kita undang mungkin dalam satu bulan sekali mereka main disana jadi tiap hari tiap hari itu karena untuk apa untuk world music untuk musik corner dan memberi ambience live memberi ambience ketika Anda memasuk di kantor para wisata ambience-nya itu langsung beda jadi kalau hari ini Menado Sulawesi Utara yang main tahun depan minggu depan Sulawesi Tengah yang main mungkin yang Anugorontalo yang main terus kemudian Makassar yang main atau kemudian Jawa yang main ini bisa diputer enggak coba bener-bener bisa ya coba ada Dpano itu coba ada Dpano suaranya kedengaran enak bisa 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 Bapontar ini Pak Amin Bapontar Bapontar ini dia nyanyi Oh ini keke ya jadi ini salah satu contoh bagaimana pemanfaatan itu pemanfaatan apa namanya musik-musik yang di tradisi lisan itu di GSP next slide habis ya nah mengapa kemudian ini menjadi apa saya ingin menutup apa yang paparan saya ini dengan mengatakan bahwa banyak sekali kemungkinan ekonomi kreatif kita itu bersumber atau di inspirasi oleh tradisi lisan kita dan dengan demikian sesungguhnya adalah kita bisa menjadi the center jadi pusat ekonomi kreatif yang berbasis budaya mengapa karena kita terdiri dari 17 ribu pulau yang kalau kita mau menjadikannya adalah 17 ribu pulau yang penuh dengan imajinasi oke terakhir sebelum saya tutup saya ingin menginformasikan bahwa Likupang masuk dalam destinasi super prioritas dan kami akan membuat kegiatan akselerasi di sana pendampingan penciptaan produk kreatif di destinasi super prioritas cuman Likupang tahun berapa Pak? 2023 kami harus menyelesaikan dulu yang di Labuan Bajo sudah memasuki tahun ketiga Mandalika memasuki tahun kedua tahun depan 2022 dengan Danau Toba Likupang sekitar tahun 2023 nanti mungkin orang bisa bakudapa di tahun 2023 artinya bisa lebih intens bakudapa ulang demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih Baik Terima kasih kepada Bapak Doktor Muhammad Amin yang telah membaparkan materi tentang tradisi lisan dan ekonomi kreatif dan selanjutnya kita masuk pada pembicara kedua yakni Bapak Doktor Antonio Suparno Sarjana Hukum Magister Hukum untuk memaparkan materinya kepada Bapak Doktor Antonio Suparno kami persilahkan Baiklah Selamat Siang Apakah suara saya bisa diterima Bisa diterima dengan baik Baiklah Saya ucapkan selamat siang dan salam sejahtera dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suatu Suatu kebahagiaan sendiri buat saya dan kebanggaan kalau siang hari ini saya dipercaya untuk ikut berkolaborasi dengan kawan-kawan dari Fakultas Silbum Budaya Universitas Samratulangi ya jadi 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 nampaknya akhir tahun 2021 ini menjadi gongnya atau closing semua aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan apa itu isu-isu merarik dan nampaknya tema yang dibawakan oleh yang dipercayakan buat kita buat kami adalah bagaimana seminar nasional tradisi lisan ini mewarnai kehidupan masyarakat sekarang yang tetapi ini memang kita harus betul-betul care terhadap apa yang saat ini sedang booming di tengah-tengah kita dan kemarin Ibu Cuce memberikan semacam masukan ketika saya tanya apa materi yang harus saya berikan ini udahlah pokoknya apa yang dilaksanakan dikerjakan dari kegiatan Anda jadi saya memang sebetulnya tidak view di akademisi hanya sebagai dosen tidak tetap juga sih jadi tapi saya memang hari-hari ini sangat senang menekuni dunia apa itu inovasi kreativitas dan di era digital itu yang nampaknya memang lagi digandungin anak-anak muda saat sekarang ini jadi saya lebih besar di dunia apa itu audiovisual atau broadcast ya tepatnya begitu dan saya juga kalau di seminar ini memang membawa pakaian saya atau bendera saya sebagai direktur sebuah perusahaan saya sendiri jadi bukan dari akademisi universitas yang ada di Bandung tapi saya mewakili baju saya sebagai seorang entrepreneur di dunia advertising jadi orat kaitannya dengan bagaimana kalau saya katakan sekarang era digitalisasi tadi saya panggil saja Bang Amin Muhammad Amin ini sama-sama kita diproduksi dari asosiasi tradisi jadi kalau beliau mengambil di UI Universitas Indonesia kalau saya di UBM tapi ngomong-ngomong kita sama-sama sandwichnya di Leiden University di Belanda begitu kira-kira jadi pengalaman yang saya dapatkan memang mungkin tidak secara teoretis gitu tapi saya lebih banyak mau bicara bagaimana saya menyampaikan dari perspektif saya sebagai praktisi dimana saya mengeluti dunia ini dari waktu ke waktu tadi bisa di slide saya bisa ditampilkan Bang atau Ade ya ini tadi di di pemakalah atau pembicara pertama sudah sampaikan Bang Amin tidak perlu saya ulas daripada terlalu banyak waktu terbuang ya jadi bagaimana definisi tradisional next terus saja karena kita berangkatnya juga dari kita punya tokoh tradisional kita di Indonesia Indonesia ya ini Ibu Teti atau Ibu Putensia barangkali yang belum tadi kami dapatkan bagaimana sebenarnya sejarah tradisional di Indonesia jadi saya selaku penggiat sekaligus juga pemerhati tradisional itu bergerak di tahun 94 jadi mulai booming itu di negeri kita di negeri kita tahun 93 dan saya pada saat tahun 94 itu mengikuti sebuah pelatihan tradisional yang ada di daerah Pegaden di daerah Subang Pamanukan itu dan itu pelatihan pertama tahun 1994 bagaimana Indonesia ini yang notabene menjadi boleh dibilang kekayaan budayanya luar biasa dunia juga mengakui bukan hanya secara budaya tapi juga bagaimana potensi alam sumber daya alam maksud saya yang notabene sampai detik ini ibaratnya menjadikan iri daripada bangsa-bangsa lain belum lagi pariwisata tadi Bang Amin juga menyebutkan bagaimana potensi pariwisata ini menjadi sebuah aset daripada ekonomi kreatif termasuk juga seni tradisional atau boleh dibilang kalau lebih apa itu enak itu budaya tradisional ya budaya seni tradisional atau seni tradisional ini hampir semua wilayah di Indonesia memiliki apa itu keunikan dan kalau tidak salah dari data yang saya dapatkan itu di Indonesia tercatat ada 1.283 jenis kesenian tradisi atau kebudayaan tradisi lisan yang ada di Indonesia ironisnya jadi seni tradisi yang ada di tanah air kita ini dari 17.000 pulau lebih ya kemudian berbagai macam adat istiadat bahasa dan lain sebagainya itu kecenderungan kadang-kadang ini semakin senyap atau boleh dibilang mati inggan hidup tak mau orang berbiasanya begitu jadi tidak begitu apa ya nasibnya seperti maaf kata seni-seni tradisi apa itu seni-seni yang modern seni musik dan teater dan sebagainya atau perfilmen dan sebagainya jadi kita betul-betul seni tradisional ini mengalami sebuah dekadensi atau kemerosotan yang luar biasa dan itu disebabkan oleh apa oleh masyarakat kita sendiri jadi baik itu sebagai seniman atau maestro-maestro seniman kita itu maupun juga sebagai pewaris jadi yang mewarisi seni tradisional kita ini mestinya generasi generasi yang boleh dibilang kedua ya karena kan kalau bicara tradisional itu kan harus diwariskan minimal dua generasi jadi kebanyakan seni tradisional atau tradisional ini yang tersebut di seluruh pejurutan air ini kalau boleh dibilang di Jawa itu ada namanya wayang kemudian apa itu ada tayuban itu sejenis apa itu tari-tarian ketoprak ketoprak itu cerita tari-tarian jadi sifatnya memang cerita rakyat kemudian di Jawa Barat itu ada cerita tentang Lutung Kasarung kemudian di Menado itu juga ada itu slide saya di belakang itu ada jadi kolintang ini cerita tentang kolintang sebenarnya saya tidak asing lagi karena sejak saya di SMA itu saya punya kelompok pelintang yang metabene adalah dari yang instrukturnya itu kawanua ya kelompok kawanua itu saya dulu itu ikut sebuah apa itu paduan suara terus tim kesenian dari sebuah komunitas gereja yang metabene memang mendatangkan pelatih sekaligus peralatan kolintang dari Minahasa dari Menado dan saya nampaknya waktu itu tertarik karena bunyi pantulan kolintang itu seolah-olah bikin chemistry saya itu apa ya semacam jatuh cinta jadi keeksotisan daripada apa itu musik kolintang ini luar biasa dan saat itu tahun sekitar delapan puluhan tiga ya itu saya menekuni itu bahkan sampai saya diangkat jadi instruktur juga di kelompok-kelompok gereja-gereja yang ada di wilayah Jawa Tengah itu disitulah bagaimana kolintang itu bisa sebagai pembersatu bangsa bukan hanya sekedar dia itu musik yang khas dan diminati oleh kawan-kawan kita di Minahasa dan sekitar tapi sudah mengglobal secara nasional maupun internasional itu diakui dunia juga itu kesenian kolintang jadi gini maksud saya saya pengen mengambarkan bagaimana seni tradisional atau kebudayaan tradisi lisan ini nampaknya tidak seindah semucur nasib dengan seni-seni yang lain khususnya seni-seni modern karena apa karena itu tadi namanya juga tradisi tradisi itu kan dari nenek-nenek moyang kita yang diwariskan turun-temurun kepada generasi berikutnya yang notabene memang kalau si owaris sekalipun juga yang diwaris itu tidak mau menestarikan makanya akan terjadi situasi seperti ini jadi apa dia lambat laun hilang dari peredaran ya dia hilang dari peredaran dan akhirnya ya bisa dibilang kita akan hanya punya nama saja seperti saja yang saya potret dari penelitian saya yaitu Wayang Butehi jadi Wayang Butehi itu pusatnya dikelenteng wilayah Kecinan Semarang itu sebenarnya historisnya kan dari Tiongkok kemudian dibawa oleh para saudagar juga dari Tiongkok itu ke Pantai Utara Jawa mulai dari mana itu Banten kemudian sampailah di Tajong Priuk kemudian juga sampai di Semarang dan di Semarang itu sampai ada patung Cengho itu kan juga karena bagaimana Semarang itu sebenarnya menjadi pusat budaya dari Cina yang cukup kental ya termasuk Wayang Butehi jadi satu-satunya wilayah di Pantura itu hanya Semarang dan wilayah Godo Jawa Timur Kabupaten Jombang bagaimana seni tradisional Wayang Butehi ini yang notabene sebagai alkulturasi budaya Cina Indonesia jadi perpaduan dengan tidak alkulturasi tadi perpaduan yang tidak mengurangi dari nilai-nilai filosofi daripada Wayang Butehi tadi itu sekarang nasibnya juga sangat-sangat memprihatinkan jadi para senimannya yang notabene sebagai mestinya maestro-maestro itu sudah pada dipanggil Tuhan atau meninggal dunia sehingga sekarang tinggal generasi kedua yang notabene memang mereka adalah orang-orang keturunan ya kebanyakan yang menjadi sebenarnya pewarisnya namun di lapangan faktanya apa sangat sebuah ironik bahwa yang melestarikan justru orang-orang yang notabene etis Jawa jadi praktis ada sekitar 16 kelompok Wayang Butehi yang ada di Semarang kemudian Dingodo di daerah Surabaya di Dorjo kemudian Kediri yang semuanya itu bisa dibilang semua penggiat senimannya baik itu yang memainkan musik maupun juga sebagai dalangnya atau pembantu dalangnya juga itu semua dari etis Jawa jadi justru yang sebagai pewaris utama dari kawan-kawan kita yang mewarisi adalah dari kaum Tionghoa ini nampaknya tidak tidak begitu tertarik karena nampaknya juga dari fungsi ekonomi tidak juga menunjang sama sekali fungsi ekonomi kan salah satu daripada fungsi tradisi lisan dimana kalau kesenian rakyat kesenian tradisi lisan biasanya ada sekitar lima fungsi ritual ada fungsi hiburan fungsi edukasi pendidikan kemudian fungsi ekonomi nah nampaknya yang berikutnya adalah fungsi perekat sosial masyarakat jadi nampaknya fungsi ekonomi ini untuk jaman sekarang itu sama sekali tidak worth it tidak sekali sama sekali tidak menguntungkan bagi para seniman baik itu sebagai dalang sebagai apa itu dia sebagai pemain musiknya itulah makanya bahwa pewaris yang notabene adalah kawan-kawan kita dari keturunan Tionghoa ini gak ada yang mau bagaimana kita main satu malam hanya dibayar paling sekitar 2 juta setengah itu satu kelompok wayangnya itu sekitar 6 orang jadi kalau 2 setengah juta dibagi 6 orang kan tidak dapat apa-apa itu yang membuat mereka tidak tertarik terus kemudian kalau fungsi huburan jelas kalau ada tradisi implek itu ya setiap Februari kemudian hari-hari besar Cina itu pasti ada itu yang menyebabkan apa itu seni tradisi wayang buteh ini hampir punah jadi tadi saya di depan mengatakan mati hingga hidup tak mau nah fenomena bagaimana seni tradisional yang ada di Indonesia secara keseluruhan saya pikir juga tidak jauh beda dengan contoh yang saya teliti itu di Pecinan Semarang jadi ada sebuah sebetulnya angin segar yang digagas oleh UNESCO dimana tahun 2003 ya itu kan digagas bagaimana warisan budaya tak benda warisan warisan budaya tak benda maksud saya tahun tahun itu digagas dan salah satu kesenian yang maksud saya budaya kita yang notabene diakui oleh UNESCO adalah oral tradisional atau tradisi lisat ini jadi praktis kita di tahun 2010 itu mendapatkan penghargaan dari UNESCO ditetapkan tradisi lisat adalah sebagai warisan budaya tak benda dan yang agak memperhatinkan dengan budaya kita yang luar biasa banyaknya dan tersebut di ribuan puluh tadi next aja materinya langsung aja terus itu hanya 10 yang yang diakui oleh UNESCO sebenarnya Italia Italia paling banyak ini 55 jadi warisan budaya tak benda dari Italia itu cukup banyak yang diakui oleh UNESCO kemudian Cina itu sebanyak 25 Jepang 10 maksud saya Iran dan di kita 8 itu data yang teraktual yang kami dapatkan dari asosiasi tradisi selisian di Jakarta ini jadi bisa dibilang apa kita memang hatinkan bagaimana supaya seni tradisional ini di era sekarang ini di era yang notabene milenial ini bagaimana harus terus mengalami sebuah transformasi jadi kalau dulu itu katakan kita masih peradabannya itu sangat minim sekarang bagaimana ke depannya ini supaya dia juga tetap eksis bisa dikenal dan setidaknya ada pelestari-pelestari tradisi selisian yang muncul makanya saya mengambil tema di era digital ini dan tadi Bang Amin juga sudah sedikit banyak menyampaikan bagaimana era digital ini next mas materi saya biar tambahin digital digital ya silahkan terus terus lanjut lanjut terus jadi teknologi digital ini berdapat pada sektor perdagangan pekerjaan kesehatan berdikan agama ekspresi budaya tradisi lisan dan lain sebagainya next lanjut abad kedua satu ini bisa ditandai dengan perkembangan teknologi informasi sebelumnya coba tadi yang sebelum ini oke informasi dan komunikasi yang sangat cepat tidak dapat dibedung lagi bagaimana kemajuan teknologi komunikasi transportasi semakin canggih sudah dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk di Indonesia dan penggunaan akan internet telepon genggam gadget sudah berubah dari katakan dulu hanya sebagai alat komunikasi tapi sekarang masyarakat digital ini sudah mengenalnya dengan sangat akrab dalam kehidupan saya hari ini seperti apa dalam komunikasi menggunakan perantara internet ini jadi program film dokumenter tradisi Facebook blog Youtube Instagram dan lain sebagainya next jadi digitalisasi disini memang mutlak atau sebuah keresayaan untuk kesenian tradisional boleh ini mas saya minta tolong yang materi saya kedua bagaimana trend atau bagaimana kita platform digitalisasi di Indonesia saya tadi kirim ke Ibu Yuce atau saya panggil biasa Ibu Ike materi yang tentang tentang ini digitalisasi platform digitalisasi mungkin Virgidio bisa share itu yang materi kedua yang kedua coba ini waktunya masih ada lumayan ya masih bisa oke jadi jadi saya memang sedang jatuh cita dengan digitalisasi ini dan digitalisasi ini memang sangat tepat untuk situasi kekinian dan materi yang sering saya sampaikan bahwa akan dengan teman-teman mahasiswa di Bandung itu bagaimana kalian ini harus benar-benar manfaat digitalisasi ini media sosial secara maksimal dengan anda bisa menguasai sudah ada digital ini maka anda akan menguasai apapun yang anda butuhkan dunia pada umumnya dan spesifik adalah secara ekonomis anda akan mendatangkan sebuah berkah atau berkat yang luar biasa itu kalau bisa manfaatkan ibaratnya saya memilih istilah dari Mary Riana itu kalau kita bisa memanfaatkan semua fitur yang ada di gadget kita atau smartphone kita maka kita akan menjadi orang yang bisa menguasai dunia ini dan akan menjadikan nilai tambah yang luar biasa untuk generasi sekarang dan akan datang oleh karena itu saya ingin menyampaikan data ini bagaimana pengguna internet bagaimana instagram bagaimana youtube bagaimana menggunakan apa itu media-media yang lain disitu saya sengaja mau saya munculkan di materi saya yang kedua tadi dimana dimana tidak bisa tidak seni tradisional atau budaya tradisional kita atau budaya tradisilisan ini juga harus sudah berubah paradigmanya main saja harus berubah para pelaku budayanya atau termasuk juga peneliti-peneliti yang ada di dunia berkirak di tradisilisan atau kebudayaan yang bisa dibilang karir parlokal ini itu harus terus apa itu menyesuaikan diri belum ada atau bagaimana mas kevid ini lagi sama smc tidak apa-apa sambil kita relax jadi itu tadi bagaimana kita saya singgung secara global bagaimana kita sekarang mau tidak mau harus kawin dengan teknologi yang digital saya memiliki istilah bagaimana kalau kita ada chemistry kalau tidak ada chemistry kan tidak terjadi sebuah perpaduan ini disinilah yang saya bilang tadi kita harus bisa menyatu dan harus bisa terus bergerak ke depan itu semua apa yang kita lakukan itu tidak bisa lepas daripada media sosial artinya barangkali adik kevin ini yang masih muda atau masih kuliah atau sudah jadi dosen jadi anda nanti juga begitu produk anda ini bagaimana nanti direkam videonya apa judul tesisnya apa atau skripsinya apa ini kalau saya kebetulan dulu tentang saya tesisin dulu ya Pak politik dan agama sudah lulus ya minta maaf ini kita harus membekali atau mindset kita tidak seperti yang zaman-zaman dulu saja ya Pak hanya katakan menulis saja tapi sekarang harus mulai memotret kemudian memvisualkan dalam bentuk video walaupun ada narasi atau teks juga harus dibentuk empeg atau visualkan supaya bisa mudah nanti di upload di manapun media sosial manapun jadi begitu pula ini tradisilisan ini belum ketemu ya saya akan coba demonstrasikan mengenai itu dan apa itu mengenai data-data itu biar biar kita juga kaya akan pengalaman akan bagaimana sih posisi Indonesia dalam pembagian media sosial atau jaringan jaringan media sosial yang memang itu mau tidak mau menjadi sebuah aset kita oke so far sejauh ini memang saya pikir masyarakat kita sudah melek dengan digitalisasi teknologi baik itu dari mulai kota metropolis Jakarta provinsi kabupaten sampai ke pelosok tanah air jadi ke kampung-kampung sekarang sudah tidak asing lagi bagaimana kita sudah akrab dengan teknologi digitalisasi cuma sekarang ini penggunaannya ada yang plus minusnya dari teknologi ini bagaimana disalahgunakan dengan hal-hal yang membuat apa itu muatan-muatan atau materi-materi yang hoax yang sifatnya bukan mendidik atau meningkatkan sebuah kekuatan yang yang baik atau di masyarakat mendidik dengan edukasi yang baik tapi justru menyerumbuskan itu jadi semua aktivitas lini kegiatan apapun di dunia ini tidak lepas daripada itu tadi media sosial atau digital itu itu sebabnya maka kita juga harus bisa menjadi sebuah sahabat yang yang akrab dengan mengedepankannya di hal-hal yang bersifat positif termasuk bagaimana melestarikan budaya tradisionalisan di Indonesia ini jadi kalau tadi Italia aja 55 jenis kesenian atau tradisionalisan yang sudah bisa dimasukkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda maka Indonesia ini kalau hanya 8 sepertinya terlalu sedikit dan harus kita terus tambah-tambah untuk masa-masa mendatang dan ini tidak lepas daripada tadi para peneliti kita juga para pelaku-pelaku seni tradisional Pakuyupan yang ada di semua provinsi kabupaten yang mana dalam hal ini pemerintah juga sudah namanya memberikan ruang wadah untuk juga semua seniman-seniman ini tidak hanya yang ada di kota besar tapi di kota-kota kecil itu terus memunculkan atau terus mendemonstrasikan potensi kesenian tradisi yang ada di masyarakat dan saya melihat juga di media sosial Instagram Youtube itu juga sudah mereka memanfaatkan teknologi digital ini atau media sosial ini dengan maksimal namun menurut catatan saya dari jumlahnya yang tadi 1.283 jenis tradisional yang ada di Indonesia baru sedikit tadi yang diakui oleh UNESCO dan sebenarnya itu target yang tidak terlalu ambisius tapi bagaimana sekarang ini dalam fakta di lapangan kita ini bisa dibilang tidak mendapat semacam support dari pemerintah jadi saya coba lari kesana kemari karena fenomena ini yang saya temuin di lapangan juga support pemerintah dalam arti begini bagaimana kesenian tradisional itu yang mesti dikasih wadah ya semua yayasan baik di tingkat provinsi di tingkat kota itu supaya kabupaten kota itu supaya bisa juga dialokasikan dana pembinaan sebuah pakuyuban sehingga dia tetap hidup inilah yang menjadi pemikiran kita dan bagaimana juga kita membuat semacam konten-konten di media sosial ini yang bervariatif tentunya dan kemasannya memang kalau bicara ini harus inovatif tidak biasa-biasa itulah yang saya tekankan agar kita benar-benar bisa menjadi minded secara teknologi digital ini sehingga masyarakat kita ini khususnya dari nasib kesenian tradisional ini kedepannya akan lebih bagus lagi jadi kalau kemarin saya mendengarkan sebuah wawancara antara diskusi antara Jaya Suprana sebagai maestro seni atau budayawan dengan Ibu Seti selaku Ketua ATL Pusat Asosiasi Tradisional Indonesia ini bagaimana peradaban seni tradisional ini supaya juga menjadi kekinian jadi jangan hanya di masa Lampo saja tapi di sekarang ini supaya menjadi menarik itu seperti apa makanya festival-festival budaya ini juga perlu terus digalakkan pula festival-festival ini yang pernah saya ikuti juga saya mengikuti di Kanada pernah itu Culture Mission itu bagaimana saya membawakan kesenian bersama tim saya disana selama ambil satu bulan penuh untuk memperkenalkan pada dunia khususnya di Kanada dan apresiasinya luar biasa masyarakat sana saat itu saya membawakan dalang kemudian dance atau tari kolaborasi antara tari Papua atau Rian dengan Jawa peralatan musik yang kami bawa juga asli yang dari Indonesia hanya kalau dalang kemarin waktu itu saya membawakan hanya musiknya itu menggunakan rekaman kemudian di Belanda waktu saya mengikuti program sandwich program yang di Leiden University ketika ada workshop saya juga membawakan bagaimana wayang putai cerita wayang putai sampai ingtai ini itu menjadi apa itu cerita kisah dari percintaan dan banyak yang sangat suka sekali bahkan hari-hari ini saya mendapatkan setiap setiap tahun undangan dari panitia atau direktur tong-tong fire atau tong-tong festival ini untuk pentas di mana di moment itu atau di acara itu setiap tahun hanya saja karena kesulitan dana sehingga bang amin mohon maaf ini setiap kali ada undangan ini saya saya bilang siap tapi tunggu dulu ya karena dananya masih harus mencari seperti kasus-kasus begini kita mencoba pengen go internasional tapi mampaknya juga kendala karena dari Saku sendiri hanya sebagai pengusaha yang tidak terlalu besar itu tidak mungkin bagaimana mas Kevin tidak ada tidak menempukan kalau tidak tidak masalah saya juga tidak kalau memang tidak terakomodir materi saya yang kedua tadi tapi saya pengen membuka mata kita bahwa era digitalisasi pengguna internet pengguna facebook instagram ini seperti apa di Indonesia saat ini supaya kita juga bisa memanfaatkan potensi atau sarana itu untuk mempublish semua produk-produk dari kesenian tradisional yang ada di Indonesia kalau bisa sih begitu kira-kira ya jadi kalau tidak bisa dan waktunya namanya juga sudah cukup lumayan ini belum ada tanya-jawab segala nanti sehingga saya cukupkan di sini sengaja saya lempar aja dulu nanti kalau ada yang mau bertanya silakan dan saya kembalikan kepada moderator ya saudara Kevin ya oke thank you terima kasih kepada dokter Anthony Suparno yang telah melaporkan materi tentang kegisirisan pada era digital nah sekarang kita akan masuk pada sesi tanya-jawab dan sesi diskusi dan untuk sesi tanya-jawab sendiri dapat diketik melalui kolom chat yang ada ataupun dapat menekan tombol raise hand untuk supaya agar dapat ketahui sampai akan bertanya secara langsung dan dapat menyalakan mikrofonnya silakan maaf saya hanya menyebabkan tadi sebenarnya Pak Anton materinya sudah ada tapi kalau mau ketanya-jawab dulu silakan saja Pak Amin minta izin mengikuti rapat tapi bisa diberikan kesempatan untuk bertanya nanti kan ditulis di kolom chat nanti beliau balik lagi supaya tidak bolak-balik jadi dikumpulkan pertanyaan untuk Pak Amin jadi mungkin untuk tahap pertama pertanyaan untuk Pak Anton dulu mungkin ya silakan moderator silakan melanjutkan baik untuk mahasiswa ataupun dosen ada yang mungkin ingin bertanya dapat diketik melalui kolom chat ataupun dapat menanyakan langsung untuk menyalakan mic-nya saya lihat ini saya lihat sini ada yang berasal dari bermacam-macam universitas saya lihat ada yang dari Unima yang dari Poliklinik Kesehatan Menado ada Ibu Dr. Grace Langi ada Ibu Dr. Johana Rinding ada juga pendidik dari jurusan yang lain dan juga pada mahasiswa yang saya lihat di sini mungkin kalau mau bertanya secara langsung dapat menyalakan mic-nya mungkin untuk memulai pertanyaan mungkin apakah memungkinkan bagi moderator untuk menanya terlebih dahulu siapa tahu mungkin akan terpancing pertanyaan-pertanyaan berikutnya nah yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Bapak Dr. Anton Antonio Suparno mengenai tradisi lisan sendiri yang saya yang saya yang saya yang saya tertarik mengenai kesedihan tradisional yang harus dihubungkan dengan kekinian nah tadi Bapak juga menghubungkan dengan festival budaya nah sedangkan untuk sekarang ini dalam masa pandemi untuk mengumpulkan masa atau untuk berkumpul agak susah dan untuk juga mungkin ada yang biasa alternatif dengan dengan daring nah yang pertanyaan saya kira-kira dengan alternatif daring seperti itu seperti festival budaya ataupun ya dari-dari itu apakah menurut Bapak sekarang ini yang dilakukan atau yang akan dilakukan menurut Bapak efektif atau tidak untuk festival-festival budaya yang digunakan untuk menghubungkan kesedihan tradisional dengan kekinian ini itu dari saya mungkin ada ada yang ingin bertanya lagi yang lain ya sebentar saya coba share screen ya yang materi tadi apakah materi itu yang dimaksud Pak Anton materi yang tentang apa itu kita punya digitalisasi data-data digital bukan yang itu adakah sebentar ya bukan bukan yang ini tadi kan tentang kolintang gitu tapi yang satu lagi adakah yang platform digital platform digital ya awal yang depannya ini tapi ini seperti tadi ya bukan ya bukan coba-coba barangkali di belakang ada tapi ini yang dikirim di email oh ya platform digital tidak ada iya oh oke iya yang di email ini yang terakhir oke berarti saya belum email gak oke yang ini saya bilang mungkin bisa mungkin bisa di share langsung oleh Pak Anton sebentar ya saya keluar ya sembari tadi menjawab pertanyaan Bung Kevin ya bagaimana apa itu tradisinya tapi ini tak ada petik ya ya sumsikan sesuatu yang jadul yang kuno yang kalau dibilang tradisional apakah bisa bisa di momen apa itu dimana Bahasa Indonesia lagi juga dihantui rasa takut akibat covid ini mereka bisa tetap eksis atau mereka bisa tetap bisa menunjukkan menjati dirinya lewat festival atau petunjukan atau ya semacam kegiatan kesenian yang ada di daerah atau di wilayah masing-masing sebenarnya teknologi sekarang ini daring kan memang masih jadi itu lebih lebih itu tidak adakah kalau tidak tidak apa-apa jadi mas bung Kevin tadi bagaimana apakah bisa itu sangat sangat mungkin sangat-sangat mungkin karena justru no terus-terus kayaknya bukan ini aku punya tadi data itu cukup bagus bagaimana pengguna internet bagaimana apa itu trend spesifik yang di atau saya WA lagi email lagi silakan di WA Pak Anton nanti kita akan coba share screen oke oke sebenarnya itu gini aja kok garis besarnya bagaimana trend media sosial sekarang ini yang dikembari atau yang menjadi trendsetter oleh generasi muda sekarang dimana mereka tidak pasif tapi terus berinovasi dengan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh 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 ada anak muda kita sekarang jadi mereka mengepresikan mengapresiasikan semua yang ada di dalam potensi yang dia miliki ke dalam instagram kemudian youtube facebook dan lain sebagainya yang notabene memang itu semua sudah menjadi sebuah konsumsi menu dari lintas generasi kalau saya bilang gitu jadi tidak ada lagi namanya sekarang ini yang bisa dibilang gap tech teknologi atau gap gap tech gap teknologi tidak ada lagi sekarang itu mereka sudah mulai dari kita lihat coba anak-anak kecil itu kan eh maaf kata ini anak-anak yang kelas mereka sudah pegangnya gadget atau hp yang pintar itu smartphone itu bukti bahwa lintas generasi sekarang jadi mulai apa dari kecil bahkan mungkin dari kandungan itu sudah bersahabat dengan hal-hal yang bersifat teknologi digital itu mungkin diputarkan musik gitu di rahimnya atau di perutnya ibu undaya tercinta kemudian keluar pun juga dia akhirnya jadi musik karena sudah biasa dia mendengarkan musik gitu kemudian pada anak-anak yang usia sekolah dasar SMP SMA apalagi perguruan tinggi dan kaum wira swastawan entrepreneur mereka luar biasa kreatifnya menggunakan jasa media sosial ini untuk mem-branding diri untuk menawarkan sesuatu yang punya nilai tambah kaitannya dengan dia punya temuan-temuan atau inovasi yang tidak dimiliki orang lain dan lain sebagainya dan bagaimana juga kalau saya mencermati di menado atau di minasa itu kolintang itu benar-benar sudah menjadi trendsetter untuk musik tradisional yang mendunia jadi bestseller boleh sebuah produk buku itu karena dia tidak tahu dia punya apa itu nada itu yang cukup juga mereka mengikuti perkembangan lagu apapun bisa mengikuti itu masalahnya dan saya punya kawan namanya Pak Markus Sugi itu dia juga sedang menyusun buku tentang bagaimana kolintang kolintang itu nampaknya beliau ini juga sangat care sangat apa itu ingin supaya kolintang ini tidak jaya hanya di masa sekarang tapi di masa masa akan datang itu kira-kira Ibu cuce yang apa itu menjadi esensi daripada kita punya tadi materi yang kedua cuma data-data secara tadi empiris tadi kan yang saya dapatkan dari berbagai literatur tadi kan membuat kita supaya tahu bagaimana pemanfaatan digitalisasi ini atau media sosial ini sungguh luar biasa dasarnya jadi sehingga ada istilah tadi saya bilang siapa yang menguasai fitur-fitur HP ini atau smartphone ini akan menguasai dunia dalam segala hal itu yang menjadi sebuah apa ya akhir segar kita di bank amin juga bonus demokrasi dan sebagainya itu juga kedepannya itu pemerintah tidak bisa lepas daripada itu itu kira-kira Pak Ibu Cuca dan nyambung sama Bang Kevin sangat bisa Bang Kevin itu dilakukan tinggal itu kan juga ada server atau kita punya perangkat juga kalau mau bisa siaran daring jadi nanti di lokasi ada beberapa operator yang bisa meng-handle atau bisa meng-cover semua kegiatan dari festival itu atau kegiatan hiburan itu kemudian dilingkan bisa Youtube dia biasa Google Zoom dan pokoknya daring itu sangat memungkinkan sekarang tidak ada yang tidak mungkin Kevin jadi bagi dunia sekarang tidak ada yang tidak mungkin tidak ada yang mustahil semua bisa kita lakukan oke baik terima kasih Panton keselamannya nah mungkin ada dari baik dari peserta maupun ingin bertanya maupun mengenai baik materi pertama Bapak Dokter Muhammad Amin tentang tradisi ekonomi kreatif dan Bapak Dokter Antoni Suparno tentang tradisi lisan pada era digital kalau untuk penanyaan pertama mungkin akan ditampil terlebih dahulu kalau misalnya untuk penanyaan untuk pembicara kedua akan akan dijawab secara langsung mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung atau mau bertanya di kolom chat mohon izin bertanya moderator ya siap silahkan terima kasih atas kesempatan saya ingin mendengar pertama-tama saya ingin menyampaikan apresiasi kepada kedua pembicara karena banyak hal yang kita pelajari di kesempatan saat ini juga topiknya sangat menarik karena berbicara tentang kreatif maupun tradisi lisan tradisi lisan jika dilihat dari apa ya istilahnya tradisi lisan sepertinya pada masa ini mungkin dapat saya katakan kurang diminati oleh generasi muda namun dengan materi yang dibawakan oleh Pak Antonius itu membuka wawasan bagi kita baik kita sebagai akademisi ataupun partisi bahwa tidak ada yang tidak mungkin pada masa sekarang ini nah tradisi lisan ini kan ada banyak jenis bentuknya bisa berupa musik atau tarian atau cerita rakyat nah cerita rakyat ini yang kalau disebut sastralisan kan dia berarti diturunkan atau diturunkan secara lisan dari generasi generasi nah bagaimana tanggapan Pak Doktor Antonius tentang cerita rakyat yang kemudian sekarang dengan bantuan teknologi sudah berada sudah kehadirannya bukan lagi dalam bentuk tulisan melainkan kehadirannya itu sudah dalam bentuk tulisan itu pertanyaan saya terima kasih maaf tadi dengan ibu siapa tadi saya dengan Stephanie Ibu Stephanie oke Ibu Stephanie jadi tadi sudah saya jelaskan di belakang di muka bagaimana sekarang apapun bisa bertransformasi berubah kalau tadi bicara tentang apa itu sastralisa kebetulan saya baru saja tadi kemarin dua hari yang lalu itu mengikuti Symposium Universitas Leiden dengan KITLV yang ada di Leiden dan Jakarta bagaimana Pantun Pantun itu kan juga termasuk sastralisan mereka supaya bisa diminati masyarakat dan masyarakat baik itu Indonesia maupun juga di Belanda itu bisa mengapresiasi Pantun itu kemarin memang ada Kang Leiden itu dari Seniman mana itu dari Sunda di mana di mana dia berkecimpung di Yayasan Kesenian sebentar namanya Ranjage ya Ranjage itu sebuah Yayasan Kesenian Sunda yang dibentuk oleh Pak Haji Prosidi dan memang lebih banyak ke Pantun Pantun itu jadi di Sunda itu juga banyak Pantun jadi nampaknya memang kalau naskah saja itu dibaca itu capek ya dan mungkin agak membingungkan karena itu kan yang tahu artinya kan Seniman itu sendiri jadi lagi-lagi bahasa atau sastralisan itu yang tahu biasanya hanya Senimannya itu sendiri tapi supaya bagaimana ini bisa diketahui masyarakat luas dia merubah sebuah apa itu kegiatan yang membaca tadi atau melisankan tadi dengan dengan teks yang ada itu ke berubah ke ini ke sebuah video ya dia dia merubah dengan video jadi biasanya kesenian itu kan dipakai untuk ritual-ritual khusus ya di keluarga di masyarakat tapi supaya ini menarik bagaimana itu tadi sentuhan teknologi digitalisasi mereka merekam jadi baik dalam pentas kemudian dalam bertutur itu juga betul-betul sangat sangat indah sekali ketika diramu sedimikan rumah menjadi sebuah produk yang tidak membesarkan jadi saya lihat kemarin itu luar biasa bagaimana seniman Sunda itu memberikan sebuah apa itu penampilan atau sebuah kayak semacam pementasan yang komprehensif ada ada alat musiknya kemudian ada apa itu yang bertutur atau berpantun itu dua orang kemudian ada yang juga sebagai pendamping menerjemahkan bagi yang tidak dan itu di apa dikemas dalam bentuk sebuah audiovisual yang menarik jadi memang itu sudah sebuah apa ya kencayaan sekarang saya bilang tidak bisa tidak harus mulai kita itu memberdayakan atau menfaatkan teknologi ini atau berinovasi tadi kreativitas kita menemukan sebuah inovasi kalau bisa itu dilakukan oleh ibu dan kawan-kawan di sana saya pikir sudah saatnya itu biar tadi tidak ketinggalan zaman atau bisa dibilang tidak musnah di telan masa kira-kira begitu ibu terima kasih banyak Pak terima kasih kepada menanya ibu Stephanie Sigarlaki yang telah memberikan pertanyaan dan juga Dr. Spatman yang telah memberikan jawaban dan mungkin masih ada yang ingin memberikan pertanyaan lagi baik dari peserta bapak nukia dapat menanyakan lewat kolom chat ataupun dapat bertanya langsung menggunakan fitur face hand karena pada sepertinya materi yang terdisilisan sudah memang harus juga beradaptasi dengan era digital seperti yang dikatakan oleh Pak Antonius apalagi dengan adanya sosial media oh iya saya lihat ini ada ibu ada Cikoni Lasuk ingin tanya mengangkat tangan silakan Cikoni masih mute terima kasih Bapak Antonius saya tidak tidak fokus pada tradisi lisan saja tetapi saya tahu bahwa tradisi lisan itu bagian dari budaya saya lihat sekarang ini apalagi di daerah pandemi sekarang ini pemerintah pusat begitu gencar meningkatkan kebudayaan kita untuk bisa dinikmati dan menjadi bagian dari ekonomi kreatif nah kalau pemerintah pusat demikian apakah di daerah ya di daerah yang justru jadi sumber karena kita punya banyak kebudayaan misalnya di Sulawesi Utara ini Bapak tadi menyebut kolintang kolintang itu kalau Bapak datang ke menado tidak serta merta bisa melihat ada kelompok yang memainkan kolintang tidak nanti ada acara atau ada hajatan seperti itu baru ada kelompok yang memainkan kolintang misalnya jadi kalaupun dia sangat terkenal di luar di daerah kita sendiri ya bukannya tidak terkenal bukan tetapi tidak menyatu dengan kehidupan kami di sini seperti kalau di Bali sampai cuma di tempat makan kecil gitu kita bisa melihat anak-anak mahasiswa itu menari dua orang ya dan tentu saja mereka mendapatkan faedah dari situ kalau di tempat kami di sini saya agak pesimis dengan dengan perhatian pemerintah justru misalnya di kantor-kantor saya tidak tidak semua kantor ya bisa kita lihat ada ciri-ciri kebudayaan minahasa kita saya pernah bicara dengan seorang pelukis dia bilang dia bisa melukis kantor itu tetapi sudah ke pemerintah tapi tidak bisa melukis dengan tidak melepaskan diri dari budaya ya melukis mungkin dinding kantornya sehingga kelihatan lah bahwa ada budaya seperti itu di situ nah bagaimana kira-kira pendapat Bapak tentang sinergitas yang ada di daerah dengan pusat seperti itu untuk peningkatan budaya terima kasih Pak siap ibu terima kasih untuk apresiasinya jadi kalau bicara pemerintah memang kita itu kadang-kadang selalu muncul sebuah apa ya sudah apriori ibu ya kalau saya bilang apriori itu betul jadi program sih boleh lah dibuat bagus lah tapi prakteknya aplikasinya nampaknya ya notabene kita tahu semua lah di dunia Indonesia ini prakteknya adalah kosong atau nol itu betul banyak yang begitu jadi sehingga kalau ibu tadi bertanya memang sebuah kolintang dan sebuah bagian dari budaya Indonesia yang notabene menjadi kalau saya bilang kekayaan budaya kita dan apalagi itu dari bagaimana kayu menghasilkan sebuah nada-nada yang sangat indah dan akhirnya bisa dinikmati untuk mengiringi berbagai jenis lagu baik itu lagu-lagu yang daerah maupun lagu-lagu yang bersifat populer itu itu saya akui bahkan kalau di tempat kami di wilayah Jawa Tengah itu di Jogja juga itu hampir gereja-gereja itu punya kolintang jadi kalau ibadah minggu itu dibanggah untuk mengiringi lagu-lagu gereja dan saya sangat tertarik suka sekali dengan begitu ada bunyi kulintang itu rasanya saya sudah terbang ke minado sana minado sana terus kemudian apa bu mengapa sih tadi nampaknya ibu merakukan kalau pemerintah pusat punya program bagaimana dia itu mengembangkan seni tradisional itu sebenarnya kan juga itu sebuah kewajiban sebuah sebuah kewajiban sebetulnya tapi nampaknya juga lagi-lagi itu kalau saya bilang service saja itu tidak begitu kenyataannya ya itu biar pengapin juga nanti mendengar ini jadi dan kalau kolintang tadi belum menjadi semacam apa itu kegiatan yang seperti ibu bilang tadi di Bali ya lagi-lagi saya kembalikan atau bisa dibilang kembali kepada para senimanya yaitu baik itu mereka juga pemerintahnya kemudian pelestarinya pelestarinya otomatis yang punya dia punya kan disana banyak sanggar-sanggar saya lihat itu soalnya saya masuk di grup ini Insan Kulintang itu juga nampaknya banyak tapi dari sisi ekonomi enggak tahu saya apakah itu mendatangkan sebuah nilai tambah atau tidak karena gini sebagai komparasi saya ini lama di Bandung tinggal di Bandung dan di Bandung itu ada namanya musik anglung Mang Ujo yang ada di Padasuka itu wah ibu kalau tiap hari ibu kalau sekali-kali itu mau ke Bandung sempatkan dirilah ke Pak Depokan Mang Ujo di situ betul-betul memperdayakan anak-anak kecil anak-anak remaja anak-anak yang sudah tua atau orang-orang dewasa itu betul-betul mereka bersinergi ibu ya itu ada dipadu ya atau dikemas dengan pertunjukan yang kayak ya kalau saya bilang festival gitu ya mulai dari tarian-tarian mulai dari wayang goleknya mulai dari dia cerita rakyat dan sekaligus melibatkan audiens yang datang semua itu bisa memainkan musik anglung yang membuat sebuah harmonisasi sebacam kehidupan itu di situ tergambarkan muncul di situ dalam adaikan main musik atau anglung di Mang Ujo itu di Bali demikian pula itu di Bali luar biasa setiap kali ada karena disana kan memang punya budaya sering ada acara ritual ritual itu ya pasti juga menampilkan itu bahkan kalau dibilang Bali ini kan jadi trademarknya untuk Indonesia bahkan Asia bagaimana seni apa itu tradisional Bali ini benar-benar dengan tarik kecaknya dan lain sebagainya yang apa itu saya pernah itu ingat banget kalau ke Bali itu pasti di bandara itu kan selalu ada itu ya bagaimana ornamen-ornamen atau wardrobe yang bisa masyarakat luas itu bisa langsung menggunakan itu itu otomatis sosialisasinya jalan belum lagi kalau media-media juga luar biasa membabris dengan Bali karena Bali adalah kota tujuan wisata yang luar biasa jadi lagi-lagi kalau Ibu bertanya mengapa sih Kolintang tidak begitu ini lagi-lagi saya kembalikan kalau saya belajar dari beberapa daerah itu bagaimana seniman-seniman Kolintang di sana itu ada gak itu kepedulian ke sana jadi saya berharap sih dengan seminar ini nanti kedepannya juga muncul lah itu para seniman-seniman Kolintang itu yang mengadakan festival-festival terus kalau bisa kan di tingkat-tingkat sekolah itu sudah ada juga Bu kelompok-kelompok itu ya Pak Bu Yuban itu itu makanya akan nanti membawa nilai tambahnya yang luar biasa itu saya pikir saya rasa gitu Bu ini sudah dibagikan layarnya tentang platform digital Pak Antuan apakah waktunya masih ada mungkin mungkin bisa untuk mempunyai sedikit gambaran umum silahkan oke platform digital ya penuh publikasi media sosial next yang kedua ya ini memang trend media sosialisasi saat ini adalah platform Instagram dan Youtube berikut ini serupa yang dilakukan oleh Good Suite Indonesia pada tahun 2020 dimana ada tiga peringkat teratas diisi oleh Instagram Facebook dan Youtube tapi mengapa Instagram dan Youtube yang menjadi pilihan pertama nah ini disini ada alasan ya yang netabene memang apa itu sebuah produk Instagram itu kan aku pikir semua bisa ya Bapak Ibu atau teman-teman di Menado juga atau di Unstra juga saya pikir sudah banyak gitu ya jadi kalau tadi di 2021 sekarang ini dia punya presentasi atau presentasi maksud saya Instagram itu 61% Facebook 48% Youtube 45% dan LinkedIn 44% Twitter 28% Whatsapp 17% dan apa itu Pinterest itu 15% coba next jadi itu penggunaan daripada tiga tadi kita punya platform digital jadi dengan berkembangnya trend internet dan media sosial semakin hari semakin meledak kebutuhan masyarakat akan informasi bisa juga sangat mudah didapatkan melalui platform media sosial ini next mas ini pada tahun 2021 penggunaan internet dan media sosial bagaimana bisa kita lihat di data yang baru saja saya kirim tadi total populasi mobil kontinus internet user aktif sosial media ya sebagai user ini sampai yang bagaimana kita pengguna media sosial internet sekarang sudah mencapai 274 ya koma sembilan juta gitu ini dari penduduk kita kemudian yang menggunakan 57,0% kemudian mobile internet atau connection atau hp ini yang menggunakan dari jumlah penduduk kita itu 1,2% jumlahnya 4 juta kemudian yang lainnya bisa kita baca 27 juta kemudian yang aktif sosial media ini yang saya bilang tadi 10 juta next ya dari sini bisa kita lihat persentase juga trend penggunaan media sosial jadi dengan youtube ya ini 93,8% whatsapp 87,75% kemudian instagram 86,6% facebook facebook 85,5% twitter 63,6% facebook messenger 52,4% line 44,36% kemudian kemudian tiktok ini trend yang anak-anak muda tiktok ini 38,76% kemudian ok sound maksud saya agak kecil tulisannya kemudian telegram skype skype dan terakhir apa ini page page itu 17,1% ok reddit ya ok jadi ini bagaimana media sosial ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat kita saat ini next dengan kita bisa memanfaatkan trend yang sedang naik penyedia layanan dapat menyampaikan informasi layanan melalui kenal-kanal media sosial seperti youtube instagram facebook dan lain-lain tadi tapi itu pula untuk sebenarnya kalau kita mau peduli dengan tadi kesenian tradisional kita supaya tetap mestari dan ada generasi penerusnya terus power risknya makanya harus juga merubah paradigma tadi jadi dari yang konfesional menjadi yang profesional atau menjadi yang tadi yang manual menjadi digital itu yang titik-titik beratnya disitu atau esensinya next mas atau sudah habis sudah habis ya oke sudah kita bahas tadi bagaimana sebuah media sosial utamanya adalah video youtube menjadi tempat mencari informasi dan hiburan berupa video dan sebagainya makanya ini penekanan saya adalah bagaimana adik-adik kita katakan kita mahasiswa-mahasiswa yang ada di perkuluan tinggi di usrat coba lontarkan atau sampaikan kepada mereka supaya mereka muncul kreativitas inovasi bahkan menjadi sebuah mereka masing-masing itu bisa menjadi sebuah model-model yang nanti bisa menjadi sumber pendapatan juga dan keterampilan buat dia di masa-masa mendatang itu saya pikir perlu disampaikan di-sharekan kepada teman-teman kita atau adik-adik kita yang mahasiswa yang masih muda-muda itu sehingga kreativitas mereka akan muncul untuk pekal masa depannya juga itu saya pikir kira-kira begitu ya masih ada lagi oke aku pikir kalau pemerintah itu jelas duitnya banyak jadi mereka juga selalu saya sendiri sebagai partner daripada pemerintah ini terus setiap tahun melakukan publikasi-publikasi dan trennya sekarang itu memang penayangan-penayangan di media sosial youtube kemudian podcast-podcast yang mereka produksi dan semua itu sudah mewarnai semua media sosial yang ada di depan kita ini jadi saya sebagai partner pemerintah dalam mengerjakan baik produksi maupun penayangan-penayangan di media-media ini sekarang ini sebenarnya bisa dibilang angin segar buat generasi muda kalau kita bisa kreatif makanya ke depan itu susah kita cari duit di baratnya gitu duit itu datang sendiri bukan lagi kita cari itu filosofinya begitu gitu kira-kira tambahan saya mas Kevin thank you oh ya mungkin kita balik lagi di sesi tanya-jawab atau bila ada yang bertanya yang bertanya langsung berdapat dapat menyalakan mikrofonnya sebenarnya kalau ada pertanyaan untuk Pak Amin juga bisa ditanyakan supaya ada asrinya di sini yang bisa mencatat dan menuruskannya kepada Pak Amin ini waktunya masih lama juga masih 16.30 ya ini Pak Amin sudah Pak Amin sudah masuk lagi silahkan selamat datang kembali Pak Amin Pak Amin mungkin sebenarnya banyak yang bertanya di sini bagaimana pengajuan proposal ke ke apa itu ke kementerian yang satu pintu itu ya itu ada ininya ya itu ada begini aja lah boleh saya kirimkan ininya ke Bu Yulce ya jadi semua semacam juknisnya itu boleh saya kirim ke Bu Yulce aja karena kalau itu kayak ada presentasinya lagi tuh khusus karena misalnya tapi mungkin ada tiga hal yang ingin saya sampaikan yaitu bahwa pertama proposal itu harus berhubungan dengan produk kreatif unggulan jadi menciptakan produk kreatif unggulan apa produk kreatif unggulan itu adalah produk kreatif yang yang sustainable artinya dia diperkirakan mempunyai dampak yang panjang atau yang bertahan itu yang pertama yang kedua adalah jadi terus kemudian dapat diserap oleh masyarakat dan kalau bisa organik dan khas dari masyarakat misalnya kalau proposal dari dari Menado Sulawesi Utara jadi produk-produk yang dihasilkan itu memang organik jadi sesuatu yang khas di dari Sulawesi Utara yang kedua adalah seperti papanan saya tadi kewirausahaan jadi bagaimana kemudian proposal itu mampu untuk menumbuhkan kewirausahaan jadi kewirausahaan dunia kepengusahaan mental-mental pengusaha itu yang kedua yang ketiga adalah bagaimana proposal itu memberikan transformasi digital jadi memberi transformasi digital misalnya ada beberapa proposal itu yang memang dia talk show dia minta dibiayai sekitar sampai 5 sampai 10 talk show satu talk show misalnya 10 juta berarti dia mengajukan 5 berarti 50 juta kira-kira gitu jadi dan kemudian transformasi digital apa aja yang mengenai bagaimana kemudian pemanfaatan digital dalam ekonomi kreatif jadi tiga hal pertama adalah produk kreatif unggulan yang kedua adalah bagaimana kewirausahaan yang ketiga adalah bagaimana ini apa namanya digital jadi bisa saja misalnya proposalnya adalah kewirausahaan dalam tradisi lisan misalnya digitalisasi dalam tradisi lisan misalnya begitu kira-kira gitu nanti saya kirim ke Bu Yulca aja nanti mungkin dari situ baru bisa di ini ya karena itu bisa satu presentasi tersendiri lagi tuh mulai dari ininya apa pokoknya mulai dari pengirimannya itu presentasi mau sekitar bisa sampai 15-30 menit juga itu gitu ya berarti kalau melihat penjelasan yang sepintas itu berarti untuk seperti langsung praktisnya ya kalau apakah ada misalnya ada yang bertanya soalnya kalau untuk penelitian apakah bisa itu kalau penelitian itu ada di deputi apa deputi satu yang mengenai kajian strategis ada jadi mungkin bisa dilihat di Google kalau siapa di deputi kajian strategis mungkin langsung menyulat ke mereka nah cuman ini teman-teman ya nanti pada pada bulan tahun 2023 itu insya Allah Tuhan ini ya Tuhan apa Tuhan melindungi kita sebuah berkendak kita akan saya akan kami Direkturat Musik Film dan Animasi banyak akan ke ke Likupang di Likupang berapa jauh dari Manado dari Manado sekarang kan sudah ada jalan tol jalan sudah lebih bagus satu jam setengah bisa ya orang mau banyak kesana ntar semoga semoga dalam proyek kesana bisa melibatkan unsrat ya Pak Amin ya mungkin pada saat surveinya jadi pada saat surveinya kita akan melihat bagaimana kemudian potensi-potensi seni pertunjukan musik terus kemudian film animasi penerbitan fotografi mungkin itu perlu pendampingan pendampingan dari unsrat lah jadi misalnya tetapi yang yang kita sasar itu bukan bukan tidak bisa misalnya menado secara keseluruhan tetapi justru likupang sekitarnya gitu kan kalau likupang sekitarnya kan berarti including menado including apa lagi di sekitar situ ya mungkin diperlukan kajian seperti potensi tradisi lisan di likupang dan kemudian dari situ kita kita akan tentukan ininya apa namanya apa yang produk apa yang mau di mau di mau di kembangkan ya mungkin itu bisa menjadi menjadi proposal kita oh iya betul itu justru jadi proposal misalnya bagaimana misalnya proposal pengembangan produk kreatif ini di likupang wah itu itu bisa jadi proposal misalnya apa namanya pengembangan maengket di likupang gitu itu ya bukan saya gak mau janji apa ya penjabat itu kan suka janji kalau saya jangan saya cuma bisa bilang bahwa itu peluang iya semoga ya peluang jadi peluang kalau saya nanya yang penting menyebut nama likupang aja likupang iya memang sudah sejak 3 tahun lalu diinformasikan oleh Pak Amin jadi wisata prioritas ada yang mau bertanya mahasiswa ini industri kreatif jadi bagaimana menghubungkannya dengan youtuber-youtuber ada yang mau bertanya dari mahasiswa ya silahkan mahasiswa membuat film film dari apa itu cerita rakyat silahkan atau dari dosen juga atau praktisi yang ada silahkan ya barangkali sembari menunggu teman-teman yang mau bertanya saya sedikit nambahin ya bisa ya bisa silahkan ya kembali Bang Amin tadi kawan-kawan kita nampaknya juga agak pesimistis gitu ya kita sudah bikin proposal bagus-bagus atau sesuai saran dari pemerintah tapi ketika sampai di meja banyak yang mental atau tidak berjalan ini tadi ada sedikit masukan teman-teman dari penanya yang sebelum apa masuk tadi semoga tadi angin segar buat kawan-kawan kita peneliti di bidang ini apa itu seni budaya tradisi lisan dan ekonomi kreatif ya kebetulan gini Bang saya kan juga sebagai partner pemerintah yang notabene sekarang ini menangani pekerjaan-pekerjaan sebagai pembuat iklan-iklan lain masyarakat kemudian juga talk show-talk show di media-media Bang ya baik itu televisi maupun radio dan koran dan sebagainya baik itu yang notabene mereka pakai anggaran pemerintah maupun yang dari dana-dana hibah itu nah sebenarnya dana-dana hibah ini sebenarnya banyak sekali Bang yang memang ini maaf kata ini saya bertanya sekalian yang dari perusahaan-perusahaan sebagai dana CSR itu ya apakah itu bisa dimanfaatkan Bang untuk proyek-proyek penelitian yang ada di daerah-daerah gitu karena saya tertarik kemarin saya mengambil topik tentang penelitian itu kan tradisi lisan wayang putih pada sebuah seminar nasional tentang tradisi lisan di UGM kemarin itu sempat ada semacam masukan bagaimana supaya dikembangkan lagi karena kan penelitian itu kalau di Indonesia itu biasanya hanya setahun dua tahun Bang beda lagi dengan peneliti dari luar kiri yang bisa sampai 10 tahun 16 tahun dia benar-benar mengakar sampai betul-betul menjadi satu kesatuan dari masyarakat itu sendiri barangkali tadi Bang dana-dana CSR tadi dari pihak perusahaan-perusahaan besar saya melihat itu banyak sekali potensial apakah itu juga bisa kami dapatkan dari sana suatu saat kalau kami mengajukan itu pertanyaan saya yang pertama harusnya bisa kalau CSR itu bisa bahkan sebenarnya kami mau membuat sebuah peraturan yang mengharuskan perusahaan-perusahaan itu untuk menyalurkan CSR-nya itu kepada kalau macam kami itu kan langsung pada subsektor seni pertunjukan musik dan apa tapi sebenarnya kalau untuk keseluruhan mungkin CSR untuk tradisi lisan sebenarnya bisa harusnya bisa cuman apakah kalau sebenarnya itu bisa didorong oleh Pemda juga jadi ada aturan yang mengharuskan itu bisa tapi aturan itu sampai sekarang belum ada jadi aturan-aturan yang mau memberikan CSR kepada perusahaan apa perusahaan memberikan CSR kepada penelitian atau aktivitas tradisi lisan itu memang harusnya ada tetapi sampai saat ini belum ada karena dengan memberikan CSR kepada tradisi lisan atau apa atau kalau kami kan di cara subsektornya tradisi lisan itu ada ada kuliner ada ada ini ada musik ada seni pertunjukan ya itu akan sangat ini Pak membantu yang juga menurut saya agak ini ya ya memang akhirnya membuat saya setuju ya kalau di luar negeri itu memang kalau penelitian mereka itu memang serius itu bertahun-tahun itu sehingga mendapatkan akar masalah dan nah sementara kita kadang karena ketersediaan keterbatasan dana itu memang membuat penelitian kita menjadi kadang akhirnya jatuhnya bukan penelitian sebenarnya pendataan kan dua hal yang berbeda itu pendataan dengan menurut saya sih laporan sementara kalau penelitian kan dia harus datang dengan satu kesimpulan satu resume satu kesimpulan dan kemudian satu dan kesimpulan itu akan menjadi dasar untuk pertimbangan untuk melakukan sesuatu saya memang setuju itu itu kadang kadang menjadi berbeda nah kalau menurut saya kalau kaitannya dengan dengan para wisata apalagi kaitannya dengan para wisata seperti apa tadi rantai nilai yang saya katakan tadi jadi sesungguhnya penelitian itu bukan hanya pada pada objek penelitiannya misalnya tradisi lisan apa tradisi lisan apa tetapi kemudian kemungkinan kemungkinan dia berkembang menjadi ekonomi kreatif itu yang sebenarnya yang kalau menurut saya yang membedakan penelitian tradisi lisan yang kaitannya dengan ekonomi kreatif dan bukan kalau penelitian tradisi lisan yang hanya sekedar melihat itu sebagai sebuah tradisi tetapi tidak melihat kemungkinan-kemungkinan lain saya kira itu penelitian yang bukan masuk dalam dalam kerangka ekonomi kreatif karena dalam kerangka ekonomi kreatif dia harus berbicara distribusi dan konsumsi nah ini termasuk salah satu kritik saya terhadap beberapa ini ya beberapa pekerjaan tinggi yang mengajarkan kesenian mengajarkan hal-hal yang berbau tradisi apalagi kalau sesuatu yang dia kajian urban dan kajian industri sepertinya harus mulai kajian urban dan kajian industri itu harusnya sudah mulai masuk juga dalam kajian tradisi lisan saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan semoga sudah bisa menjawab persoalan pertanyaan-pertanyaan kalau boleh saya ini saya ternyata harus sudah ditunggu di meeting berikutnya mohon maaf terima kasih Bang Amin untuk jawabannya ya silahkan Mbak moderator ya terima kasih banyak buat Pak Amin yang bisa memberikan jawaban dan kelasan dari apa yang ditanyakan oleh Pak Anton dan mungkin apakah sekarang sudah puluh empat dan tampaknya kita harus menutup sesi diskusi dan tanya jawab pada pada sore hari ini dan diingatkan sekali lagi wanitia telah mengirimkan tautan untuk daftar hadir diimbau untuk mengisi tautan daftar tersebut dengan mengisi nama lengkap dan email yang aktif agar sertifikat dapat dikirimkan melalui email yang melalui email dengan baik sekali lagi kami dari penitian mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua pemateri kita pada sore hari ini yakni kepada Bapak Doktor Muhammad Amin Sarjana Seni Magister Seni Master of Arts dan Bapak Doktor Antonio Suparno Sarjana Hukum Magister Hukum yang telah memaparkan materi yang pertama mengenai tradisi lisan dan ekonomi kreatif beserta tradisi lisan pada era digital dan kami meyakini saya dan semua partisipan atau peserta yang disini merasa materi tentang tradisi lisan dan dihubungkan dengan kekinian dari era digital maupun dengan industri ekonomi kreatif dapat menjadi acuan atau selangkah awal bagi kita pegiat-pegiat seni pegiat budaya atau yang mungkin masyarakat umum yang sedang terpikir untuk membiarkan budaya lokal dengan menghubungkan baik dengan industri kreatif maupun dengan untuk menghubungkan dengan media platform digital seperti media sosial nah kami terima kasih kepada kedua pemateri dan selanjutnya dikembalikan kepada pembawa acara silahkan terima kasih kepada moderator dan disampaikan terima kasih sekali lagi kepada kedua pemateri kita di saat ini Bapak Dr. Muhammad Amin dan Bapak Dr. Anton Suparno dan saat ini kita masuk pada acara kita selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat yang akan diserahkan langsung oleh Wakil Ketua Panitia Ibu Stephanie Sigarlaki SS M HUM waktu dan tempat dipersilahkan terima kasih kesempatan mohon operator atau mungkin saudara Virgidio bisa share tentunya saya mewakili Dekan Fakultas Ilmu Budaya Dr. Anders Raymond M.A juga mewakili seluruh panitia pelaksanaan seminar nasional dalam jaringan dengan tema tradisi lisan dan ekonomi kreatif pada hari ini menyatakan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kedua pembicara ini Dr. Amin MSN MA dan Dr. Anton Suparno SHMH oleh karena itu pada kesempatan ini secara virtual sebagai bentuk apresiasi kami kami menyerahkan sertifikat pembicara atau narasumber pada yang pertama Dr. Muhammad Amin MSN MA dalam sebagai pembicara pada seminar pada saat ini semoga berkenan untuk diterima secara virtual yang kedua diserahkan juga sertifikat kepada pembicara kedua Dr. Anton Suparno SHMH banyak terima kasih dan semoga di lain waktu tetap punya kesempatan untuk bertemu secara nyata demikian apresiasi kami melalui penyerahan sertifikat virtual ini semoga berkenan terima kasih terima kasih kembali baik disampaikan terima kasih kepada Ibu Stephanie Sigarlaki SSM HUM yang sudah memberikan atau penyerahan sertifikat di kita di saat ini dan kita masuk pada acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama dan bagi bagi partisipan-partisipan yang masih menonaktifkan kamera mohon diaktifkan karena kita akan foto bersama baik mohon untuk menyalkan kamera untuk sesuatu bersama baik kita pada layar pertama ayahnya 1 2 baik layar ke 2 1 2 layar 3 1 2 3 layar ke 4 1 2 dan layar ke 5 1 2 oke sudah sudah ya baik terima kasih kak Kevin yang sudah melakukan sesi foto bersama di saat ini dan tiba-tiba kita di penghujung acara kita di saat ini untuk acara kita yang terakhir ucapan terima kasih yang akan disampaikan langsung oleh sekretaris panitia Bapak Donald Lotolung SSM waktu dan tempat dipersilahkan terima kasih selamat sore salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera om santih santih om namo budaya salam kebajikan Bapak Ibu sekalian mahasiswa serta yang hadir dalam seminar nasional pada sore hari ini kita telah tiba di penghujung acara atas nama panitia sama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang mahu kuasa karena atas pimpinan penyertaan kasihnya kita dapat bersama-sama hadir di seminar nasional pada siang hari hingga sore saat ini dari akhir dan selesai dan terima kasih disampaikan kepada dekan fakultas ilmu budaya Dr. Anders Perry Raymond Mawikiri yang dalam hal ini diwakili oleh wakil dekan satu Maya Waro KISI yang telah mempercayakan kami penyitia untuk melaksanakan seminar nasional pada hari ini kami juga secara khusus mengucapkan terima kasih kepada kedua pembicara pada seminar nasional saat ini Dr. Amin MSN MA dari Kementerian Marihisata dan Ekonomi Kreatif dan Dr. Anton Supano SHMA dari PT Triang Global Media Kreatif Terima kasih atas penyampaian dan sharing pengetahuan yang sangat berharga sangat berguna bagi kami semua peserta seminar menyangkut tradisi misal dan ekonomi kreatif tentunya apa yang telah disampaikan pada seminar ini sangat bermanfaat bagi kita sekalian karena menambah penelakuan kita tentang budaya dan meningkatkan kesadaran kita untuk lebih kreatif dalam mempersatalkan dan mempertahankan budaya kita di Indonesia khususnya di daerah kita masing-masing juga menyangkut tradisi lewat digital atau media sosial sekali lagi terima kasih kepada kedua pembicara dan terima kasih juga disampaikan kepada semua partisipan yang hadir di seminar ini para dosen mahasiswa dari fakultas imun budaya Universitas Samarotulangi dari UNIMA juga dan anggota ATL asosiasi tradisi yang ada di luar daerah terima kasih telah hadir di seminar nasional pada sore hari ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua anggota panitia yang sudah bekerjasama demi suksesnya seminar nasional pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian sekali lagi atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dalam seminar nasional pada sore hari ini semoga kita dapat bertemu lagi di seminar nasional yang akan datang terima kasih Tuhan Bapak Ibu Selamat sore baik terima kasih terima kasih dan demikianlah acara seminar nasional dalam jaringan tradisi lisan dan ekonomi kreatif kita di siang sampai sore hari ini telah selesai semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Namo Budaya dan Salam Kebajikan Selamat sore Terima kasih Terima kasih Pak Amin Terima kasih Pak Amin Pak Anton Pak Amin mungkin sudah balik ke rapat ya Terima kasih terima kasih seluruh Panitia Bulda Terima kasih Terima kasih Makasih semuanya